Beberapa waktu lalu, sempat ramai diberitakan dalam unggahan foto di sosial media. Susan Sameh dalam keadaan terbaring di rumah sakit. Di tengah syuting kekasih Billy Siaputra ini sempat bingsan. Setelah dikonfirmasi langsung, ternyata penyebabnya bukan karena kelelahan. Lalu kenapa ya? Iya, jadi kayak semua orang tuh nyangkanya aku ngedrop kan, aku sakit. Tapi sebenarnya itu aku gak sakit. Kayak pas aku lagi dikasih oksigen gitu di rumah sakit tuh. Jadi sebenarnya aku lagi syuting. Itu syutingnya itu kebetulan kita di rumah sakit. Nah udah kayak gitu, tiba-tiba datang mobil ambulan. Berhubung aku kan takut banget tuh sama mobil ambulan. Mobil ambulan sama keranda itu aku takut banget. Terus akhirnya aku benar-benar udah ngeblank banget, udah pusing, akhirnya pingsan. Setelah pingsan, bagaimana kelanjutan syuting yang ia jalani serta tanggapan orang-orang di sekitarnya? Aku kalau yang kemarin itu pingsan, langsung dikasih oksigen. Tadi mau disuruh diinfuskan, cuman aku mikir kasihan yang lain kan, kita harus lanjut syuting. Soalnya itu aku keadaannya lagi di Makassar. Lagi di Makassar, lagi gak di Jakarta. Jadi kayak kasihan, takutnya ntar nunda-nunda kan gara-gara aku. Jadi udah gak apa-apa, kita lanjutin aja. Ketakutan seseorang biasanya dikarenakan adanya kejadian buruk yang pernah mereka alami. Namun ternyata ketakutan Susan Sameh bukan karena kejadian buruk sebelumnya. Sebenarnya Susan gak ada pengalaman, cuman takut kayak sama keranda, sama ambulans tuh kayak gila nanti kayak langsung kepikiran ntar aku tuh bakalan masuk situ gitu. Kayak ya semua orang pasti masuk situ gitu. Jadi kayak takut gitu. Kayak langsung pikirannya kemana-mana. Karena sebenarnya kalau liat keranda itu baru sekitar 2 bulan yang lalu ya. Karena sebelumnya aku belum pernah ngeliat keranda mayat. Jadi aku 2 bulan yang lalu itu ngeliat keranda mayat. Sebelum-sebelumnya ngeliatnya cuman di film-film doang. Ngeliat keranda mayat karena kakaknya manajer aku ini meninggal. Jadi waktu itu ada keranda mayat. Aku disitu benar-benar takut banget. Akhirnya aku juga waktu itu pingsan. Pingsan sampai diangkat. Itu benar-benar kepikiran. Gak bisa mikir sampai besokan ya baru aku baru fresh lagi gitu.